Kasus prostitusi yang menyeret salah satu artis berinisial AS mulai memasuki babak baru Penyidik Polresa Besurabaya yang telah menyerahkan pelimpahan tahap pertama atas perkara ini ke Kejaksaan Negeri Surabaya Rencaranya akan segera meneliti berkas perkara Apakah nantinya telah memenuhi syarat formil maupun material sebelum perkara dibawa ke persidangan Penyidik sendiri sebelumnya telah menetapkan dua tersangka Yaitu Alfani Tiar Sicilia dan Ellen dalam kasus prostitusi online ini Dimana dalam perannya kedua tersangka berbagi tugas Tersangka Ellen bertugas mengoperasionalkan grup sosial media dan menyiapkan akomodasi Sementara tersangka Alfania berperan mencari pelanggan Indra Timothy selaku salah satu jaksa peneliti yang ditunjuk menyatakan berkasnya saat ini Masih dalam tahap penelitian jaksa peneliti yang menerima berkas perkaranya Dimana jaksa akan segera melakukan penelitian berkas apakah memenuhi syarat formil maupun material Untuk memakara atas nama Alan Sabutera dan Alfania Untuk sementara ini masih dalam penanganan di Kongres Tabas Surabaya Mungkin akan dilakukan pelimpahan berkas perkara pada hari ini Ya, pemungkinan akan dilakukan pelimpahan berkas perkara pada hari ini Dan setelah arahnya pelimpahan tersebut Saya selaku jam 11.16 yang terakhir dikunci oleh Kepala Kejaksan Negeri Surabaya Yang akan melakukan penelitian berkas perkara Dan segera melakukan penelitian Kasus ini sendiri terbongkar oleh anggota Satreskrim Polres Tabas Surabaya pada awal September 2015 lalu Dimana artis AS ditangkap usai melayani pria hidung belang di sebuah hotel di Jalan Embongbala Artis AS sendiri menjadi korban dalam perkara ini dan ditangkap dalam kondisi mabuk Artis AS sendiri bergabung dalam prinses manajemen yang dikelola oleh Alfania dan Alan Terima kasih telah menonton!